Maul informasi sore hari pemirsa isu kelangkaan gas melong 3 kg di masyarakat membuat petugas gabungan melakukan inspeksi mendadak ke stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG SPPBE pagi tadi. Tidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasukan gas LPG 3 kg. Petugas gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan pagi tadi melakukan inspeksi mendadak ke stasiun pengisian dan pengangkutan BULK LPG SPPBE PT Dwi Prama Hestamukti di daerah dadapan Kecamatan Peringkuku. Selain untuk memastikan keterdiaan stok gas 3 kg, sidak ini dilakukan setelah banyaknya laporan kelangkaan gas dari masyarakat. Dalam inspeksi mendadak ini, petugas gabungan dari Disperindak, Polisi, dan Satwa PT memantau proses pengisian di SPPBE. Hal itu bertujuan untuk memastikan cara pengisian LPG bersubsidi di SPPBE sesuai prosedur. Dalam sidak petugas tidak menemukan adanya kekurangan stok gas nulon tersebut. Menurut Kepala Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasitan, kelangkaan yang terjadi bukan karena stok di agen maupun pangkalan kurang. Namun, pemakaian konsumen terhadap gas 3 kg yang meningkat. Kondisi itulah yang membuat sejumlah warga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Kelangkaan itu sebetulnya tidak ada. Kita melihat stok di apa, mulai dari SPPBE ke agen dan juga ke pangkalan. Ini semuanya stoknya cukup. Malahan masih ada yang stok fisik itu masih sangat banyak sekali yang ada di agen. Itu sebetulnya tidak benar. Kalau begitu apa yang terjadi, Pak? Sebetulnya mungkin. Mungkin pemakaian dari konsumen ini yang meningkat. Sementara, untuk menjamin ketersediaan stok gas LPG 3 kg, ada penambahan dari Hiswana Migas Madiun sebanyak 5.725 tabung. Kondisi itu sudah berlangsung sejak 16 Agustus hingga bulan September ini. Renggi Andika melaporkan. Selamat menikmati.